halo halo selamat malam bro semuanya kali ini aku mau mencoba untuk sleeping komedi jadi biasanya ada stand up komedi kemudian ada sit up atau sit down komedi nah sekarang aku mau sleeping komedi Oke aku mau cerita tentang hewannya terutama kucing yang ada di komplekku nih jadi komplek itu banyak sekali kucingnya baik itu kucing peliharaan maupun kucing kampung yang liar gitu banyak sekali gue nggak habis pikir misalkan kucing itu punya sifat-sifat buruk seperti manusia misalkan ya misalkan seperti ini gua punya kucing nih terus tetangga juga punya kucing ya kemudian kucing gua selalu gua kasih makanan yang enak-enak lah misalkan viskas dan merk selevelnya lah gitu enak-enak tapi kucing tetangga nasibnya berbeda dia selalu dikasih sama majikanya itu cuman kasih bekas itu ya makanan-makanan sisa gitu ya kepala ikan dan tulang gitu kan kemudian ini berdua gua ini lagi makan nih ceritanya di depan rumah gitu lah kucing-kucing gue kan wah makan viskas enak nih ngam-ngam gitu ya kucing tetangga nih punya sifat iri kayak manusia gitu misalkan terus dia dalam hatinya bilang ih kurang ajar nih si Reno nih dikasih makan viskas molo gue nih suruh makan kepala lele gini tiap hari aduh kurang ajar bener nih gua kerjain nih gitu nih nih kalau misalkan kucing punya sifat iri kayak manusia ya kayak ini levelnya bukan iri lagi deh ini dengki nih ya dengki nih terus kemudian kucing tetangga ini punya rencana buruk dia dia murah-murah baik ke kucing gua misalkan datang ke rumah bilang gini dia Hai Reno kita kapan-kapan makan di kafe yuk gue traktir gitu kafenya kafe kucing maksudnya terus pada suatu hari beneran nih renoman mau nih kemudian kucing tetangga ini udah sampai di kafe dia terus telepon kucing gua Hai Reno gue udah sampai kafe nih lo dimana gue otw bro ya udah lo mau pesen apa gue pesenin dulu katanya gue sih suka viskas sama kopi Vietnam sih Oh yaudah gue pesenin dulu ya gitu nah si kucing tetangga udah pesen duluan ya dia duduk di meja yang paling pojok ya yang sepi nggak ada orangnya kemudian dia mulai nih rencana buruknya dia taburin tuh kopi Vietnam pakai racun tikus kemudian Reno datang nih Halo Hai gimana tadi macet ya ya lumayan sih macet banget ya udah minum dulu nih ini keburu dingin nih kopi Vietnamnya nih kata si kucing tetangga si Reno dengan tanpa perasaan apapun tanpa ada perasaan negatif apapun dia minum satu seruput kok rasanya beda ya agak pait-pait gitu oh enggak itu memang tadi aku kurangin gulanya bilang sama waitressnya oh gitu si Reno bilang lambat laun sambil ngobrol 10 menit kemudian si Reno merasa pusing palanya pusing 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 dan akhirnya dia jatuh mulutnya mengeluarkan busa si kucing tetangga pura-pura panik dia tolong tolong gimana nih Reno tolong gimana nih itulah akhir ceritanya ya kalau kucing punya sifat kayak manusia nih karena iri dengki bisa menjadi seperti itu ya ngomong-ngomong ceritanya kayak yang kasus dulu tuh yang lagi rame ya terus lagi nih misalkan ada lagi nih misalkan kucing itu punya sifat apa ya kayak manusia ya kayak inilah militer ataupun bukan sipil lah pokoknya ya yang jiwa korsanya tinggi misalkan gitu misalkan kucing komplek sebelah nih lagi main di komplek gua nih misalkan lagi jalan-jalan gitu kemudian sama kucing gua di bilang ini wah kayaknya bukan orang sini nih anak mana lo gitu anak komplek sebelah gitu misalkan berani-beraninya lo lewat sini dipalak nih ceritanya eh minta rokoknya gitu terus kemudian kucingnya bales ngomong dia apaan malak-malak tunggu bentar gue panggil teman-teman gua katanya gitu terus kucing komplek sebelah nih panggil teman-temannya terus kemudian tawuran ngajak tawuran di komplek gua gitu ya kucing komplek gua seratusan ada tuh akan ada sekitar seribuan rumah nih banyak yang punya kucing komplek sebelah juga banyak juga nih seratusan juga wah pada tawuran semuanya apa gak kasihan tuh gimana kalo kayak gitu tuh pak RT gua pusing tuh mau ngelerainya kalo manusia mah tawuran di jalan ya kucing coba bayangin tawurannya ada yang di atas pohon ada di atap genteng lari-larian gitu kebayangin gitu ya jadi untung aja ya hewan-hewan tuh gak punya sifat-sifat jelek kayak manusia oke sekian dulu cerita dari gue mungkin besok lanjut lagi banyak cerita-cerita lainnya ini kenapa videonya gelap karena memang ini judulnya sleeping comedy bye-bye